Halo Mamski, Assalamualaikum, selamat datang di channel aku tiba-tiba masak Kali ini aku akan membuat menu yang super praktis, simple dan enak banget dijadikan lauk Rasanya yang pedas, renyah, gurih dan manis tentu cocok banget ya ditemenin sama nasi anget Dan yang aku suka dari menu ini, dia tuh bisa tahan lama Mamski Gering tempe kacang tanah Yuk kita langsung aja ke bahan dan cara buatnya Pertama siapkan satu papan tempe Tempenya ini akan aku potong memanjang ya, seperti korek api Usahakan ukuran potongannya itu harus sama besar ya Mamski Supaya saat digoreng nanti dia matang merata Sedangkan untuk ukuran itu cenderung kecil Karena dengan ukuran yang lebih kecil dia akan menjadi lebih renyah dan tahan lama Nah ini udah selesai Selanjutnya panaskan minyak yang cukup banyak dan goreng tempe yang tadi Nah ini digoreng sampai benar-benar kering ya Jangan lupa sesekali diaduk supaya matangnya merata Oke sambil menunggu tempenya matang Aku akan siapkan bumbu halusnya Ada 3 buah cabai merah besar, 3 cabai keriting, dan 3 bawang putih Cabai merah disini fungsinya untuk memberikan warna merah ya Mamski Jadi nanti kering tempenya itu terlihat lebih cantik Nah bumbunya ini akan aku blender Nah hasilnya seperti ini Nah ini tempe yang digoreng tadi ya Mamski Kalau sudah cukup kering seperti ini bisa kita angkat Nah ini hasilnya Oke masih pakai minyak yang sama aku akan menggoreng kacang tanahnya Kacang tanah yang aku pakai ini sebanyak 200 gram ya Mamski Nah untuk menggoreng kacang tanah apinya biasanya dikecilkan Supaya bagian kacang tanahnya itu matang dan garing Sementara bagian luarnya gak gosong Untuk memastikan matang atau enggak Mamski bisa cobain 1 kacang Kalau dimakan sudah enak kacangnya ya itu berarti udah matang dan bisa kita angkat Empe dan kacangnya sudah matang Lanjut aku akan menumis bumbunya Jadi untuk menumis aku pakai minyak bekas kacang yang tadi ya Nah ini bumbunya ditumis sampai kadar airnya berkurang Sementara itu siapkan 3 atau 4 butir asam jawa Dan direndam sebentar dengan air panas Nah kita cek lagi bumbunya sudah mulai berkurang kadar airnya Baru bisa kita masukkan lengkuas geprek Daun jeruk dan daun salam Ini ditumis lagi sampai bumbunya benar-benar matang dan tanah Tandanya apa kadar airnya berkurang dan warna bumbunya menjadi lebih gelap Nah kalau sudah seperti ini berarti sudah matang Kita bisa masukkan air asam jawa Oke ini diaduk lagi sebentar Untuk membuat kering tempe yang renyah dan tahan lama Kuncinya adalah di bumbu ya mamski Jadi bumbunya itu harus benar-benar matang dulu Jangan lupa tambahkan garam Lada bubuk Dan kaldu ayam atau penyedap rasa Nah kalau sudah seperti ini Kita bisa masukkan tempenya Dan kacang tanahnya Setelah masuk tempe dan kacang tanah Apinya langsung dikecilkan Dan ini diaduk sampai merata Oh iya buat kamu yang baru nonton video di tiba-tiba masak Terima kasih ya Silahkan subscribe channel ini Karena channel ini cocok buat kalian yang ingin belajar masak Baik menu sehari-hari Jajanan, camilan Ataupun menu mancanegara Yang dimodifikasi sesuai kearifan lokal Semua video dibuat runut Mudah diikuti Dan cookable Alias mudah dipraktekan Klik juga tanda loncengnya Agar tak ketinggalan video masak lainnya Yang pastinya mudah cara buatnya Dan enak banget Komen juga ya di bawah Kalau kalian ada request Mau masak apa di video berikutnya Nah jangan lupa cicipi rasanya ya mamski Setelah itu kering tempenya Sudah bisa disajikan Ini rasanya enak banget Gurih, renyah, manis dan pedasnya juga pas Dan yang paling penting ya mamski Ini tuh benar-benar tahan lama Asalkan taruhnya di wadah yang tertutup Atau kedap udara Jadi kapan aja Kering tempe ini bisa dipakai untuk nambahin lauk Terima kasih sudah menonton video aku sampai selesai Semoga bermanfaat dan menginspirasi ya Sampai jumpa di video berikutnya Kalau kalian suka dengan video ini Tolong di subscribe Like, comment and share Dadah Wassalamualaikum Sakon Sakon selamat menikmati